Kami keluarga besar SMP Negeri 2 Haris memucapkan Selamat menyenangkan ibadah kuasa Marhatan Ya Ramadhan Akan segera kita bertemu dengan bulan yang betul berkali Bagaimana sekalian Bapak-Ibu yang berhormati Bagaimana kita kulit sejenak hati kita Dengan beristilfah dan mengharap akunan dari Allah SWT Marah mudah-mudahan acara ini dari awal SMP dan Amir Diberikan kemungkinan pelajaran dan kecepatan Bagaimana kita mengatakan waktu bernaf kita buka Acara menyatuklah suci orang ini Dengan membaca Basmal Selanjutnya acara Iyassin dan Tahrir Yang dipandu oleh Bapak-Ibu yang berhormat Wahidin yang amal tadi Walaupun yang berhormat Silahkan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim alamin Hamdani wafini ahmanu wa yukafi majidah Ya Rabbana alhamdulillah Kamayan bagi rizala didawis alaqadimu alimu sultani Amin Amin Allah wa sallam alam 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 Puji pukul kita kanyangkan Alhamdulillah Allah wa sallam alam 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 Yang kami hormati Bapak, Ibu, Guru, dan Bapak, 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 Bapak Usaha, yang kami banggakan, kami cintai selalu anak-anakku, siswa-siswi, SMP Negeri, Muala Kulis. Apa kabar semuanya? Selamat pagi! Pagi, 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 luar biasa, kita jadi siswa! Kita akala semangatnya ya? Selamat pagi, 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 usaha, setuju, kita powit, dan semangatnya yang sedang kamu Baik, anak-anak ini, Alhamdulillah, ignore and amen, pada hari ini, hari Jumat ya, kita melaksanakan kegiatanconstantin Ramadan Yang jatuh insya Allah di hari Senin ya Insya Allah hari Senin kita juga mulai berpuasa Dan Allah memberikan kepada kita kesehatan, iman, islam ya Kesehatan fisik juga, sehingga kita bisa menghasilkan ibadah Puasa itu selama satu bulan ya Orang anak-anak sekalian Barang siapa kalian yang nyambut Ramadan dengan senang, dengan gembira Itu padahal baru menyambungnya saja Senang Ramadan itu matah, rasanya sudah mudah Ya, diberikan kebaikan Allah Allah Itu kalian nanti menyambut Ramadan jangan saja Aduh, kita bayangkan Allahnya lebih semangat Jangan sampai seperti itu Kita gembira ya Gembira melaksanakan kegiatan menyebut Ramadan ini Karena panah anak-anak sekalian Puasa Ramadan ini diwajikan kepada siapa Kepada siapa Diwajikan kepada siapa Ya, umat islam terutama orang yang beriman Ya, diharga zina amanu Yang orang yang beriman Itu diwajikan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasanya Alhamdulillah 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 Kemarin Bapak Guru kita itu mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa Tapi kita syukuri bersama Itu buah dari Sezuki dari Allah Buah dari usaha mereka Bapak Ibu Guru yang hebat Ya, selama untuk Bapak Ibu Guru yang pernah mendapatkan SK Kepada siapa Kepada siapa Ya, sekalian ASM Dan mudah menjalankan tugas di tempat yang baru Itu Lebih berkang Lebih semangat Kita Patut bersyukur Karena guru-guru kita Ucapkan terima kasih Karena membawa indah mayu Menjadi indah mayu yang bernataga Menjadi indah mayu yang berprestasi Dan selalu memberikan motivasi kepada Kita semuanya untuk selalu berprestasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga Semoga selama kesehatan beliau Allah selalu meridoinya Dan terus Memberikan prestasi-prestasi Untuk kebukaan indah mayu Khususnya Kepada kita Setelah kekalangan Di dunia pendidikan Alhamdulillah Banyak sekali Apresiasi yang telah beliau berikan Kepada kita Semuanya Anak-anakku yang Bercintai Insyaallah Semua kita Dalam keadaan bahagia Besok itu Hari terakhir Kita melaksanakan Kegiatan di SMP Di luar kulit Yaitu Menjelang Bulan suci Ramadan Puncak kegiatan besok Adalah pameran karya Yang telah kalian Laksanakan Sehari-hari itu Puncaknya besok Kalian tampilkan Yang terbaik Ya Pameran besok Akan dilihat oleh Dunia maya Terutama Ya Kalian sebarkan Lewat besok Kebaikan-kebaikan SMP Greenwood Harus ini Dan ingat Tidak ada lagi Kata-kata Bullying Ya Kata-kata Perundungan Kata-kata Intoleransi Tidak boleh Lagikan Tengah perbuatan Yang melanggar Norma Susila Alhamdulillah Sedikit-sedikit Sekolah kita Insyaallah Menjadi lebih baik Dari Tiga dosa besar Insyaallah Disebutnya Dosa besar Tiga dosa besar Itu Sekolah kita Insyaallah Untuk menghindari Perundungan Intoleransi Dan Kekerasan Sexual Mudah-mudahan Sudah terjadi Di sekolah kita Amin Ya Roba Amin Semangat semuanya Untuk Bapak-Ibu Terima kasih Saya usahkan Walaupun Ibu Baru datang Baru Bandung Tadi pagi Langsung Takut terlambat Ini sekarang Datangnya terlambat Alhamdulillah Walaupun Terlambat juga Masih bisa Menyaksikan Kalian Semuanya Terima kasih Bapak-Ibu Guru Yang telah menjadi Yang terbaik Buat siswa-siswi kita Menjadi Sekolah yang Selalu Berprestasi Walaupun Di ujung Kabupaten Yang tersemang terima Assalamuala Alhamdulillah Di khancah internasional juga Ibu bisa melaksanakan Kegiatan Walaupun Gak tahu Apa Artinya Tapi Ibu Insya Allah Bisa diterangkan Nanti Di sekolah kita Mudah-mudahan Sekolah yang selalu Menjadi Sekolah Perujukan Untuk Masyarakat Di sekitar Wilayah Itu yang dapat Ibu sampaikan sekali lagi, salam bahagia, mudah-mudahan selalu sehat, sehingga menyongsong Ramadan dengan penuh kegembiraan. Wabila Ibu Taufik Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut bulan suju Ramadan, walaupun kita bersama-sama merangkai kalimat indah dalam doa dan kebahagiaan. Dan kita sambut pencerahanan kita, Anggota Rah, Al-Ustaz, Effendi Zarakasih, SPD, kepada beliau di selanjutnya. Kita sambut dengan surau, beri orang-orang diri Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Zahrafnatullahi wa baratatuh. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Alhamdulillah. Al-zhi ansarlahum kur'an bi-shahr r-ramazahn. Hujan للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وقده لا شريك له وأشهد أن محمد عقه ورسوله اللهم صل وصل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإقسان إلى يوم الثين وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامِ كَمَا يُتِبَ عَلَى النَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَقَالَ نَبِيُّهُ وَرَحِمَّدْ سَلُّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سَلَّمَ منصورا رَوَحُونَ إِيمَانًا وَاكْتِسَادًا لُبِى وَلَهُمَا تَقَدْ جَنَ مِنْ دَعْبِهِ اللَّهُمَّ رَحَمْنَا بِالْقُرْآنْ وَسَدَىٰruktُمُ صَلَّقُوا sekolah SMP 2 Herkulis Ibu Hacang Nur Bapak dan Ibu dengan guru serta-serta yang seluruhnya mudah-mudahan berahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak-anakku sekalian siswa-siswi SMP negri 2 Herkulis yang seluruhnya mudah-mudahan berbahagia amin Alhamdulillah Pakat Buhla yang berbahagiai bagi penelansian kita berkumpul di halaman SMP Negri 2 Herkulis dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan diawali dengan perbacaan ayat musik dan dilanjut dengan tawasul dan doa mudah-mudahan ini majlis ini pertemuan kumpulnya kita mendapatkan barokah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah harapul alami kata Nabi siapa saja yang kita berkumpul kemudian disitu dibacakan ayat-ayat cuci Al-Quran dan hadis-hadis dan hadis-hadis maka selepas dari pertemuan ini Allah akan ampuni dosa kita semua amin masya Allah luar biasa nikmat mana lagi yang Allah tidak kasih untuk kita ada-ada yang di sini itu menjadi yang terpilih di sisi Allah kenapa karena ada-ada yang sekolah di sini yang menunjuk ilmu untuk menjadi baik dan lebih baik dari proses tarbiyah pendidikan itu Allah kepengen antur adik-adik sekalian siswa-siswi telah menjadi soleh dan soleha amin selalu adik-adik ini gak males gak mau berangkat sekolah pasti tapi karena ini kepengennya Allah karena ini adik-adik ditunjuk sama Allah untuk menjadi baik telah menjadi remaja remaji dewasa menjadi orang-orang yang bermanfaat dan tidak di tengah-tengah masalah luar biasa maka adiknya lemahnya dihapis sekolah menuntuk ilmu Allah tidak tanggung-tanggung melalui Nabi Muhammad s.a.w. memberikan pahala yang luar biasa apa kata Nabi menuntuk ilmu akan mudahkan nanti adik-adik ketika di akhirat menuju surganya Allah Amin jadi jadi kalau masih ada yang enggak malos-malos bawa buku necici dicampur matematik dikono IPS dikono IPA dikono ketika belajar ke berarti belum serius berarti belum sungguh-sungguh maka dilihat nanti hasilnya maka hasilnya tidak akan memuaskan untuk diri kamu lebih-lebih untuk kedua orang tua kamu tahunya orang tua kamu di rumah itu adik-adik datang ke sekolah untuk belajar dengan sungguh-sungguh bukan untuk main-main bukan untuk nganggomotol jalan-jalan balik sekolah tidak tahunya orang tua adik-adik datang ke sini ingin belajar dan menuntur ilmu bagaimana kata ibu haji tadi disebutkan Allah akan mengangkat derajat orang-orang di antara kalian yang pergi dari rumahnya untuk menuntur ilmu al-mujadilah ayat yang ke-11 dan dia Allah akan mengangkat derajat di antara kalian beberapa derajat dari orang-orang yang menuntur ilmu maka kata nabi beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu beda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu itu beda orang yang paham dengan orang yang tidak paham beda adik adik bapak dan ibu dewan guru mobil khusus ibu hajar sebagai kepala ibu kepala sekolah sampai 2 lupus yang kami hormati terima kasih saya diundang pada jumat yang berkah ini sayyidul ayam ini untuk bersama-sama tawassob menyampaikan keilmuan nasihat dan tausiah mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah untuk kita semua amin amin untuk mengerjakan ibadah kuasa tetapi kalau tidak dikerjakan maka ingatkan hukumannya luar biasa kata nabi di dalam hadis yang panjang bagaimana orang-orang yang tidak mengerjakan kuasa dan sholat maka mereka telat tidak ada penolong bagi mereka sopeng gandulan di sana kapa yudin pak sabin beruagam kita 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 priwen ke jemlos orang bisa orang bisa orang bisa orang bisa dikeger diwekan orang 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 yang tidak menjalankan ibadah sahum besok mereka saling menarik menarik mencari gandulan mencari penolong karena tidak ada yang mampu menolong mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana orang-orang yang mempunyai sifat layad hulul jannah tidak akan masuk surga tidak akan dipandang oleh Allah tidak akan dilihat oleh Allah tidak akan ditolong oleh Allah siapa mereka layam duru ilahim salatur ada tiga golongan satu orang yang miskin tetapi dia sombong orang tua yang selalu berjinah ini tua-tua keladi wis mambut lemak makin jadi ngebrek terus orang kelingan yang umur kum besok orang di jeleng kus di Allah rambutnya disemir putih dan direng supaya bisa memancing perempuan seneng kum besok ibadah beli sampai langkah berbuat seperti itu tidak akan diayung oleh Allah di 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 ketemu Pak ustaz pepen orang di perasaan pun sesama manusia apalagi sang pencipta kita tidak melihat kita apalagi sang pencipta tidak menolong kita akhirnya disitulah mereka menangis menyesalan yang ketiga setelah penyesalan pertama kedua sampai yang ketiga dia minta sama Allah ya kembalikan kami di dunia misalnya kami akan ibadah selama-lamanya wahai seorang keduman silahkan waktu mani anak-anak sekalian yang bapak cintai kembali hukum menjalankan ibadah sahum puasa itu wajib konsekuensinya yang tidak mengerjakan tanpa alasan dan udur sari melusaur kalau bapak mbokeh kawas sering melusaur kemudian setengah hari pagi masuk sekolah biasa balik sekolah tukuk es kumpetan batal puasanya karena rukun syarat puasanya dilanggar diantaranya tidak boleh makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari bagaimana kumpah ustad mau dikerjakan terus ya bonggang bonggang besok ora dilirik ora diteleng ora ditolong minggu seti na'udubillah sumpah na'udubillah bagi juhat yang berkah ini di hari jumat yang penuh dengan keberkahan kita mohon sama Allah belum terlambat walaupun para sahabat Abu Bakar Umar Usman dan sahabat yang lainnya yang hidup di zamannya nabi ketika ingin bertemu bulan suci ramadhan mereka enam bulan berturut-turut berdoa enam bulan berturut-turut lah kita sampai dinakiin burung penang dongah kongkong disampai apa pada bulan suci mereka berdoa Allahumma salimna ramadhan Mereka berdoa enam bulan berturut-turut sebelum datangnya bulan suci ramadhan padahal sahabat nabi terkenal orang soleh dijamin masuk surga tetapi saking mulianya bulan suci ramadhan mereka rindu berat sampai enam bulan sebelum ramadhan mereka berdoa terus tidak putus di setiap saat supaya ingin bertemu bulan suci ramadhan enam bulan berturut-turut nah kita tinggal beberapa hari lagi Sabtu Ahad Senin tidak salah kita berdoa kepada Allah semoga kita dipertemukan bulan suci ramadhan Allahumma salimna ramadhan wa salimna ramadhan wa tusallimuhu minna mutakob balan amin ya Allah ya Rabbah kemudian nang nang mohon maaf sama kedua orang tua sama bapak ibu dewan guru sama ibu kepala sekolah memasuki bulan suci ramadhan kita ini jangan punya hutang salah disamping hutang puasa jadi salam salaman minta maaf kepada orang terdekat kita orang tua kita guru kita tetangga kita saudara saudara kita itu tepatnya sebelum bulan suci ramadhan bukan pas idul fitri saling memaafkan tetapi yang tepat adalah sebelum bulan suci ramadhan masuk maka kita sudah diampuran sudah minta maaf sama kesalahan kita atas orang lain nanti pulang dari sini siapapun bapak ibu dewan guru siswa siswinya ibu kepala sekolahnya kita minta maaf sama orang tua kita yang masih ada minta maaf sama suami suami kita yang ada di rumah kita sama anak-anak kita agar kita semua memasuki bulan suci ramadhan tidak punya hutang kesalahan kepada siapapun amin ya Allah ya robbal alamin itu saja barangkali bisa saya sampaikan bapak ibu dewan guru ibu kepala supaya yang yang dihormati anak-anak sekalian mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya sekali lagi bismillahirrohmanirrohim kita mendalankan ibu ada puasa kuat siap insyaallah kita akan bertemu sama-sama di surga royan amin amin dan kita dijauhkan dari siksa api neraka amin ya Allah ya robbal alamin terima kasih atas perhatiannya mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita keinginan kita semuanya dijabau oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli wa sallim ala habibina sahbina karimina duhrina wa maulana muhammad salimu radu allahu ta'ala muli sahabati rasulillahi ajma'in ya Allah hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan ya robbal alhamdulillah kama yang bagi dijalani wa'adzini sultanik Allahumma ya Allah engkau lah yang membelakbalikan hati manusia contoh mana hati ini itu taat kepadamu taat kepada labimu taat kepada tuntunan tuntunan syaratmu Allahumma ya Allah sampaikanlah kami pada bulan suti ramadhan sampaikanlah kami ya Allah sampaikanlah kami dan terimalah amal-amal kami robbal alamin 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 ya hayu ya qayyum ya azisu ya kofar ya kofar ya rahman ya rahim ya dal jalali wal ikram Allah minnas alhamdulillah alhamdulillah alamin selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih